Halo selamat pagi, kali ini kita akan menunjukkan bagaimana cara mengubah atau mengembalikan baterai yang telah kembung, yang hamil seperti ini, ini adalah baterai lithium-peruposfat prismatik 80A jam dari Narada antapidia kemung atau hamil akibat kesalahan atau rusaknya dari BMS atau baterai management system, sehingga baterai overcharge dan hamil atau kemung seperti ini dan sangat sulit untuk digabungkan dengan baterai lain karena dia secara fisik sudah berubah kemung, akan kita coba untuk menghilangkan baterai yang kembung atau hamil seperti ini agar berubah seperti sediap ala dengan manusuk bagian tengah lapisan ini sehingga gasnya keluar, kita tusuk dengan paku skrup seperti ini, ditusukkan di bagian dalam di tengah-tengah daripada lubang jadi tipis saja agar gas yang ada di dalam akan keluar kita pakai skrup seperti ini dengan panjang skrup 2.5 cm atau 267 cm kita pakai skrup seperti ini dengan panjang skrup 2.5 cm atau 267 cm kita pakai skrup 2.5 cm dan ketebalan di 0.4 cm atau 41 mm dengan ujung kita pakai skrup 3.5 cm kan chip seperti ini, mari kita coba untuk menekan di dalam bagian tengah dan menusuk sehingga gas keluar dan baterai tidak kemung lagi lalu kita tutup di lubang ini dengan paling bakar kita pakai rim bakar untuk menutup lubang daripada baterai terima kasih susuk seperti ini sudah keluar gas dan berbaut kemudian kita tekan bagian dalam agar baterai tidak gemuk kembali kita pijit-pijit sehingga dia datar kembali kita periksa baterai yang ini apakah masih layak dipakai kita cek tegangannya dengan alat tester dan ternyata di masih di 3,3 3,3 kita tanam sedangkan yang satu lagi sedangkan yang satu lagi sedangkan yang satu lagi ini ada di 0 jadi jadi sudah konseret yang ini sudah tidak bisa dipakai lagi tidak ada tegangan 0 jadi yang satu lagi masih di masih di 3,3 dan layak dipakai jadi setelah di lurut dan ditekan seperti ini jangan lupa untuk ditutup kembali dengan len yang bakar pada lubang ini jadi demikianlah cara untuk menghilangkan kembungnya dari baterai akibat fatalnya baterai dari jaman sistem sehingga tidak bisa meng-cover pada saat charging atau pada saat overcharge gas sehingga gas terbentuk dan terkumpung di dalam baterai yang mengakibatkan baterai melembung telah kita treatment dengan mengeluarkan gas tersebut dari kompatmen ini sehingga dia bisa kembali seperti awal dan lubang-lubang yang kita buat ditutup kembali dengan lem bakar demikian terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya